ok, selamat datang kembali ke Sodewa Gerets Oficial oke, di jam malam kita ini jam malam kita merakit merakit ini rabasan kayak elektrobos dari bapak brimob dari bapak brimob berau betul kaya kamu pasang ini sekarang dia yang kerjai John bagaimana dia memasang bagaimana dia memasang karbu ini sebenarnya dia kebingungkan karbu ini agak melewet-lewet apa aja coba masukan dulu ininya coba aja sih komentar anda pokoknya oke loh ganti apa aja ganti apa aja jari aja John ini notarin abis ganti apa aja ini John ini karena kemarin keluhannya oli naik dari apa nih masuk di karbu kemudian keluar melalui filter ternyata pas kita cek stonnya ini stonnya ini recet guys stonnya baret dengan juga disini daerah sil sil clapnya udah pada aus nah nocken asnya juga bermasalah jadi nah ini nocken asnya bisa dilihat kemakan kan ini efek dari asal pasal asal pasal ini tapi ini pakai apa nih ini apa ini mereknya ini racing nocken as racing ini tadinya racing guys cuma mungkin tidak sesuai dengan clapnya jadi begini seperti yang pernah kita terangin kalau bisa jeber itu kan nah ini sudah penyebabnya ini sebenarnya gara-gara nockennya terlalu tinggi tidak sesuai sama pair clap jadi pair clap yang mentok dihajar terus kita gerus nocken ya ini aja profilnya tinggi betul ini ini sudah kita ganti nockennya kita ganti pistonnya juga kita ganti sudah ini stonnya pakai 61 nockennya pakai rahasia neplar nya juga kita kasih loler ya deh biar makin licin licin udah lama itu ya soundnya nggak keluar licin iya ini kita pasang-pasang dulu guys ya ini kita pasang-pasang oh ini dia pakai ganti sebangbor juga dia ini suka terobos dia suka terabasan guys sampai patah begini ini hahaha a few moments later hahahaha hahah kok pokoknya sip terus sip terus ini juga dia minta ganti nih apa namanya nih gas kontan gas kontan merek ekspedisi ekspedisi nih jauh nih ekspedisinya ini sama ini nih dia minta ganti bilangnya jelek pakai standar nih oke paburan juga sudah diganti sama abang-abangan ini hahaha bilangnya jelek semakburnya pendek nah ini bagus loh juga gimana poh wei ya ya kita lagi fokus ya hahaha sabar guys nanti saya berkomentar hahaha sama sabar ya aku di bingung juga ini sebenarnya hari ini dia yang kerjain motor ya hahaha itu main tangan deh kotor begini hahaha jadi cerita kameramen selalu selamat itu bohong di konten apa nih kenapa konten otomotif itu enggak gitu guys kalau yang selamat itu yang horor-horor horor pasti selamat ya ini udah bakalan selamat ini mau dari sini apa dari sana ngencang ini sini aja ya dari sana aja dari atas bisa gak masuk bisa mana yang luas aja di sini enak oke sedianya kita gunain powermax sebenarnya powermax ini kurang maksimal guys kalau menurut saya ya kalau terambah yang gini ini mungkin lebih baik pakai dual band ya ya bisa-bisa dual band kalau yang IMAX gini kayaknya udah ketinggalan zaman guys powermax powermax IMAX ya dual band IMAX 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 itu co yang pakai remote iya yang kayak punya aku itu iya iya dual band itu iya betul oke karbonya udah kepasang tinggal kita setting-setting gasnya ini ini kayaknya panjangan tapi enggak bapak serot enggak seratnya sih enggak cuma kayaknya ini mutarnya dari sana bagusnya bukan oh iya salah ini nanti kita enggak ubah lagi dari atas ini aja bukanya kan enggak 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 bisa Bang dia masuk di sini ini jadi kita lepas dulu kalau sini co terus ya kita lepas dulu guys oke guys kita lepas dulu ini sebenarnya mulai tadi aku yang pasang ini nah bohong dia bohong dia urusan karbu gas blokopnya udah kebongkar guys ya itu sendiri karena enggak ada kameramennya kameramen yang masangnya jadi gitu hehehe hehehe bohong ini bekas bekas alat-alatnya ini ini dua kali dia ada baret pistonnya nih karena pakai ini awalnya awalnya pakai ini baret terus diganti pakai yang ini juga baret juga ini pembalapnya nggak pernah rayon motor baru hidup langsung gas oke oke hahaha motor apapun itu kalau langsung digas-gas gitu guys enggak bakal awet nah karena ada namanya rayon gitu kecuali tadi pistonnya udah dipakai yang udah pernah dipakai maksudnya yang udah masak gitu kan ya itu baru bisa it's gas masak lewat situ ini dibawah sini kan nanti lewatnya kerto yo ini baru not sini dia ini konten gabut gitu ini John kameramela 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 hei sabar kamu jangan banyak bicara kamu berhadapan dengan siapa kamu hehehe 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 ini dia tak kasih tugas ini buat setting jalur kabel-kabel gas apa ini loh kamu ini kerja ini ya tombol-tombol ya stop stop and go ya ya apa ya apa ya ya ini pengen ngeliatin aja kalau kita lagi bikin motor terabasan guys jangan kira kita nggak bisa bikin motor terabas bisa semua bisa kita kerja ini bulan ini guys apa 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 itu apa Irwan Irwan Ardian racing school motocross nanti kita lihatin fotonya ada iya iya ada nanti kita lihatin masih gondes ketahuan cocok jadi dia dulu mainnya motocross guys di Jogja sebelum dia main road res di Kaltim dia pernah main motocross juga dulu motornya apa dulu motornya pakai latihan dari sana pakai share CRF jadi jangan kalian kira CRF itu motor keluaran terbaru ya guys dari dulu itu udah ada CRF cuma dia special engine sekarang ini aja yang CRF live saya saya pargoi gimana John oke oke video video apa kamu malu dia jangan kira kita tidak punya konten gabut jadi ini konten kita ini sebenarnya gabut terus ini kita udah pergantian gas spontan dia menggunakan ekspedisi apa keluhan dia bilangnya pakai gas standar yang lama itu kurang keren katanya gitu jadi dia pengen yang keren enggak yang pisahan sama tombol on off nya oh gitu oke nih wih oke mantap ini kemarin ini gara-gara pistonnya baret jadi olinya naik ke filter ini oke ini masih ada sisi saya tapi sudah dibersihin sampai kotor-kotor begini nanti kita bakal cuci sebelum kita Ryan malam ini intinya kita mau hidupin dulu ya enggak lah olinya belum dibeliin oh olinya belum tutup betul kan enggak tuh tutup lah itu mau dikencangin lagi kasih sepilingnya dari sini dari sini oh iya good banget oh anjay ayah sekalian dia mekanik cocok coba aduh aku tuh kalau daerah yang begini guys paham kalau yang daerah mesin-mesin gitu enggak ngerti deh nih sebenarnya punya project juga sendiri dirubah aja dia ngerjai rangka PCR sendiri kemarin dia sudah beli shop 125 jet terus shop belakang apalagi pelang justru apalagi ya kita ada project bang sok depan pakai yang murah tapi mau dipakai ratrec oh iya então jadi , budget budget orang-orang yang enggak bisa beli yang 1 juta seengah sama itu kan yang sampai 2 jutaan itu kita buktiin bahwa yang yang murah juga bisa gitu ya tapi kita cuma juga lihat bahan kalau bahannya jelek yang nggak bakal kita pakai karena selamatan gitu karena kita juga mengutamakan keselamatan guys Hai nanti ada videonya itu gimana udah ada videonya cuma yang tesnya belum iya kemarin udah udah dibubut itu ya oh ya video yang kemarin kan belum di baru di review-review doang review tipis-tipis yoi yang belum apa yang sudah dibubut yang udah dibubut nanti kita buat sekalian review rangka ya tapi itu kayaknya masih agak lama udah lama itu dia ini kirikan sama ya sama ya Oh bostad juga belum datangnya kan belum-belum karena kita pesan bostad Dural juga Hai Oke bro berapa murah-murah baru 12 menit hehehe cukup ini ngalah guys Nah kenapa starternya mau iblumlah belum disambung ini loh gitu ya ada bingung yang ini harus anda dewa yang ngerjain ini dia tadi menyerahkan diri ini juga sok depannya sudah pakai apa ini mereknya ekspedisi juga mau lihat konten kita terabasan pakai lumpur komeng nanti kita terabas banget ya umpung ada bahannya kita punya juga jerset motocross helm nah nyerjain set cuma sepatu aja enggak sepatunya ada sepatu ada gak ada apa gunakan sepatu safety kita yang buat bekerja itu dulu handpadnya belum dibeliin juga ini belum dibeliin juga ini progres panjang ini guys sebelum kuasa kemarin sih sudah diantar cuma karena bekerja kan jadi lagi ini handpad kapan dibeli handpad and grip and grip dan sama cowok ya apa tiga terbanyak kapan beli-beli-beli lem nggak usah disini ada di isi di CRM kapan beli-beli ya besok 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 beli Oh iya jadi juga kalian belum tahu kan kalau kita juga punya proyekan ini ini cikal bakal lepis air cok bingung bingung lecet-lecet macet ya ini musuhnya siapa orang Thailand itu rembayong ini nah wuih oke enak guys ya mantap mantap enak dengan budget yang murah jilat aja malah ini harganya harga beli berapa harga harga-harga Oh 300 ini mongkir aslinya 250 berapa harga aslinya 250 50 oh ya 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 gitu loh ya lang요 aja wah videonya bisa-baikannya bloku ditaruh di sana guys dihujan panas ini blok ini blok motor balap cuma enggak keingat kerenda apa ke taruh di luar gitu ya kena hujan nah hujan jadinya berkarat tuh direndam oli taruh di pojokannya untuk sudah diambil mulung-mulung sore tadi terputus karena nomornya penuh gerai inilah ya 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 asyik oke oke jadi sudah ke proyek ini macet sudah sudah tinggal finishing luar memang suruh dia pegangnya baru kamu pukul yuk dari situ apa Kak buat betel sih Oh jangan begitu ada betel tumpul yang panjang begini pisau ini pecah nggak apa-apa itu apa-apa menjelek karatan bau lagi itu dari pokoknya 10 nah betul banget malah dikembali ini sih pegang-pegang mereka lagi mengalakukan eksperimen luar luar Oh si mau kok pake ring 2 dia pake ring 2 kemarin kan di terakhir ini dipakai latihan yang kita latihan di mako itu kan tuh nah baru kan di belah itu mesinnya cowok sayang sekali aku punya piston 200 di dalam tuh 175 cowok ya lah 175 naik 200 aku lagi pistonku sangat oke oke siapa sudah 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 bagus bagus apa itu kepalanya sudah dipukul-pukuli ini moternya ini lumayan lah dulu ini guys bener cuma dia aja dia yang selalu lupa taruh-taruh barang kesebarangan ini begini kesel tapi ini bukan bikinanku ini bikinan dari tuh kita dari tuh kok ini lumayan lah dulu aduh enggak dulunya tuh model X nya juga oke jaman dulu ini yang jaman dulu guys ini masih tahun-tahun 2016 tahun-tahun seringkisnya ada di rumah itu berkarat juga sih ini rencananya mau dipakai buat mesin-mesin latihan pasanglah di serbus putih gitu jangan nanti heboh lagi sayangnya cowok ah ini konten tergabut-gabut ini konten sembarang sebenarnya pada kita bete ya kan ya pekerjaan sudah selesai sisa besok nunggu oli sama nyambung-nyambung kabel terus di dukit ada sisa-sisa ampas gak sisa-sisa dalam betul itu itu loh bekasnya betul lah bekas ringnya dia berapa ini bisa naiknya berapa 200 lah 200 BIO pocok harian iya loh bisa lah main Nano 125 20 campur Satria tapi gak bisa main 1 16 oke guys oke guys ini apa ya apa sudah ini ya segitu aja dulu konten kegabutan kita pada malam ini ini yang cari EP1 nih dibuang-buang disini cuma disini EP1 dibuang-buang kalau di luar-luar sana disayang-sayang mahal harganya ah disini ada harganya ini nah masih EP1 bos ini ini EP1 original cuma dibuang-buang aja taruh di pojokan gitu kurang apa kita ini oke segitu aja dulu video kita di gagut malam hari ini ya oke jangan lupa like, komen, and subrek waalikom assalam win wb ya 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 hahaha